Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera, dan salam sehat. Kami kembali menyampaikan Delibrief COVID-19 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kasus update COVID-19. Berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada 28 Juli 2020 terdapat penambahan jumlah kasus positif sebanyak 412 kasus. Ada pun jumlah kumulatif kasus konfirmasi di wilayah DKI Jakarta pada hari ini, sebanyak 19.886 kasus. Dari jumlah tersebut, 12.373 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 795 orang meninggal dunia. Sampai dengan hari ini kami laporkan, 1.847 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit, 1.871 orang melakukan isolasi mandiri termasuk data di Wisma Atlet. Untuk suspek yang masih menjalani isolasi mandiri, sebanyak 1.805 orang, sedangkan suspek yang masih menjalani isolasi di rumah sakit, sebanyak 1.546 orang, dan yang meninggal sebanyak 2.226 orang. Saat ini, 314 pasien berstatus probable. Untuk pelaku perjalanan, yang masih menjalani isolasi mandiri, sebanyak 113 orang, dan untuk kontak erat kasus konfirm atau probable, yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri, sebanyak 9.901 orang. Untuk update data pemeriksaan PCR, secara kumulatif, pemeriksaan PCR sampai dengan 27 Juli 2020, sebanyak 535.764 sampel. Dan pada 27 Juli 2020, telah dilakukan tes PCR pada 7.119 orang, di mana 6.495 orang di antaranya, dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru, dengan hasil 412 positif dan 6.083 negatif. Selain itu, untuk rapid test, totalnya sebanyak 300.547 orang telah menjalani rapid test, dengan presentase reaktif COVID-19 sebesar 3,5 persen. Dengan rincian 10.674 orang dinyatakan reaktif COVID-19 dan 289.873 orang dinyatakan non-reaktif. Untuk kasus reaktif, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR, dan apabila hasilnya positif, dilakukan rujukan kewisma atlet atau rumah sakit, atau dilakukan isolasi secara mandiri di rumah. Kami sampaikan bagaimana kepatuhan masyarakat dalam masa PSBB transisi. Kami tetap menghimbau masyarakat untuk tetap melakukan protokol 3M lawan COVID-19, yaitu memakai masker dengan benar, menjaga jarak 1-2 meter, mencuci tangan sesering mungkin. Selain itu, juga tetap menjaga protokol PSBB transisi, dengan menjaga kapasitas ruangan 50% terisi, tetap berada di rumah, dan keluar rumah jika betul-betul penting, dan pastikan keluar rumah dalam kondisi sehat. Jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tetap melakukan pengawasan ketaatan di berbagai tatanan, seperti mal, objek-objek wisata, dan pasar. COVID-19 juga masih ada di sekitar kita, maka kita perlu terus waspada dengan saling mengingatkan kepada keluarga, atau orang-orang di sekitar kita, untuk tetap melakukan protokol 3M lawan COVID-19. Untuk kolaborasi tangani COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi COVID-19, yaitu dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Informasi secara lengkap seputar KSBB dapat melalui situs corona.jakarta.go.id Demikian kami sampaikan Daily Brief 28 Juli 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.